Hai semuanya, selamat datang di Labaiq Bongca Masih muda tapi sudah menghidap penyakit komplikasi yang sangat mematikan Inilah yang dialami sama Li Puising, seorang anak muda tampan Dia ditemukan pingsan di jalan dan sekarang lagi diperiksa Dokter yang memeriksanya minta dilakukan CT scan dan memasukkannya ke dalam kasus yang sangat penting Puising merasa dirinya sangat buruk dan rasanya seperti mau mati Puising dibawa ke bagian penyakit langka, waktu pingsan tangan dan kakinya sangat dingin Tanda vitalnya juga menurun Dokter buru-buru membawa alat kardioversi lalu men-settingnya ke angka 50 Nah yang bikin shock adalah anak ini diseterum dalam kondisi masih sadar Sepertinya memang aman kali ya karena tegangannya tuh cuma 50 Mungkin aku aja yang shock karena baru pertama kali lihat diseterum sambil keadaan sadar Di sebuah meeting dokter berdiskusi soal penyakit anak muda ini Yang menghidap komplikasi liver, ginjal sekaligus jantung Puising langsung ada di urutan pertama dalam waiting list operasi transplantasi organ Tapi jantungnya baru aja bermasalah pada tes kardioversi tadi Ginjal dan hatinya juga menurun Dokter mencoba metode hemoleidisis yaitu terapi membersihkan darah dari limbah sebagai pengganti ginjal Tapi itu pun sepertinya bisa terjadi infeksi Dia mau gak mau satu-satunya cara adalah dengan operasi transplantasi ginjal, liver, dan jantung secara bersamaan Namun dokter senior disana tidak mengaksesnya karena resikonya beneran sangat tinggi Puising sendiri kayak udah gak punya semangat apa-apa Dia kelihatan terlalu lelah sepanjang hari dan sangat sedih Dia gak mau orang tuanya sedih dan dia baru aja pacaran selama 3 bulan Dan gak berani ngasih tau ceweknya soal kondisinya sekarang Mereka juga udah putus karena ceweknya fikir si puising ini menyimpan banyak sekali rahasia Dokter minta puising cepet-cepet telepon pacarnya karena gak adil buat dia dan gak adil juga buat para dokter Mereka ini lagi berjuang loh bersama demi puising Tapi puisingnya itu kayak menyerah Mereka lagi memperjuangkan proposal transplantasi 3 organ sekaligus supaya di asese rumah sakit Dan semua itu demi anak itu Jadi puising ini jangan sampai berpikiran mati karena dokter gak akan membiarkan dia mati gitu aja Puising mengerti sekarang dan dia akan menelpon orang-orang terdekatnya mulai hari ini Seorang cewek hadir di depannya puising dan betul dia adalah pacarnya Puising bilang apakah kamu hantu suara langkah sepatunya sama sekali gak kedengeran Puising gak menyangka ceweknya bakalan datang di hari kerja Dia belum sempat keramas dan berdandan dengan rapi Dia sangat ingin memeluk pacarnya tapi sekarang gak bisa turun dari ranjang Si cewek menangis diam dan pergi memeluk pacarnya Dia masih sangat marah Jadi puising harus hidup lebih lama Supaya dia bisa terus marah padanya Sampai jumpa di video selanjutnya